DPRD Pekanbaru Senin Siang menggelar paripurna penyampaian laporan hasil reses anggota DPRD Pekanbaru. Dari laporan tersebut, persoalan banjir dan pengelolaan sampah masih menjadi keluhan terbanyak yang disampaikan warga. DPRD Pekanbaru Senin Siang menggelar paripurna masa sidang 1 tahun 2021 dengan agenda penyampaian hasil reses anggota DPRD Pekanbaru. Dari penyampaian laporan yang dibacakan perwakilan daerah pemilihan diketahui bahwa keluhan warga Pekanbaru masih tidak jauh berbeda dengan aspirasi sebelumnya, yakni persoalan sampah dan banjir. Selain itu, banyak juga warga mengeluhkan sulitnya mendapatkan vaksin sehingga warga banyak yang belum divaksinasi. Seperti yang disampaikan anggota DPRD Pekanbaru Dapot Sinaga yang berasal dari daerah pemilihan Pekanbaru II yang meliputi kecamatan Rumbai, Rumbai Utara, dan Rumbai Timur. Dalam penyampaian reses tidak perlu doang, terdapat ratusan aspirasi masyarakat kembali pemerintah secara garis besar, dapatkan disimpulkan dan merampung beberapa aspirasi yang dominasi disukur masyarakat adalah meminta penyampaian dan percepat pelaksanaan vaksin secara merata bagi masyarakat, membantu dan permanda pengurusan administrasi pendudukan, pembuatan kes, kip, dan kes, dan bantuan dan hal permodalan bagi usaha rumah tangga seperti usaha mikro dan kecil. Masalah persampahan agar semakin baik ke depannya, serta masih banyak lagi hal yang lain. Selain itu, masalah yang muncul ke permukaan yakni masalah infrastruktur jalan, kartu Indonesia sehat, bantuan modal bagi pelaku UMKM serta beberapa persoalan lainnya. Bili Pranata, Teju Sidiro, Cirei TV melaporkan.